Roket dari Irak Utara pada minggu, 21 April 2024, malam menghantam pangkalan militer koalisi yang dipimpin Amerika Serikat, AS, di Suria. Kantor berita AFP melaporkan, ini adalah serangan besar pertama terhadap pasukan koalisi dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini terjadi beberapa hari setelah Israel dilaporkan menanggapi serangan Iran dengan drone, di tengah ketegangan yang dipicu oleh Perang Gaza. Rami Abdelrahman, Direktur Pemantau Perang yaitu Observatorium Suriah untuk had asasi manusia mengatakan, beberapa roket ditembakkan dari wilayah Irak di pangkalan Harap Al-Jir di timur Laut Suriah, tempat pasukan AS ditempatkan. Serangkaian serangan roket dan drone oleh vaksi bersenjata pro-Iran menyasar tentara AS yang dikerahkan di timur tengah selama musim dingin. Keadaan sempat tenang selama beberapa minggu belakangan. Adapun AS menempatkan sekitar 2.500 tentara di Irak dan hampir 900 tentara melintasi perbatasan di Suriah sebagai bagian koalisi internasional yang dibentuk pada 2014 untuk melawan kelompok ISIS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!